Hai ini guys rak ikubasi sudah jadi untuk penempatan begongnya seperti ini guys dimasukkan berdiri karena memudahkan mesulium untuk merambat karena kadar air di dalam beglog dia akan turun berbeda perambatannya pada saat ruang ikubasi begongnya diposisikan tidur nah ini sudah jadi guys jadi kita buatkan rak ikubasi dari besisiku bisa dilihat untuk penempatannya seperti ini Hai rakyat ya tapi lumayan juga kokoh dan tahan lama ini sudah jadi cuman raknya dikasih segala belum belum siap ini diumpamakan untuk menyimpannya seperti ini laporan pertama tetap pertama 2 3 4 5 6 untuk cara pembuatannya bisa disimak selamat menjaksikan ini guys tutorial pemikinan rak ikubasi menggunakan besisiku guys rencana muat 3500 terus beglogan dengan ukuran panjang 6 meter eh ketinggian 2 meter ini lagi di proses pemikinannya masih bersama Master kita Bapak Dayun si Raja Tegak Oh ini proses perangkaian rak-raknya dirangkaikan dengan tihang sudah jadi nih tinggal merangkai jadi rencananya ini berdiri baru eh eh landasan daripada beglog kita akan menggunakan tip-block ataupun GRC nantinya ini panjangnya 6 meter dengan lebar 1 meter 1 meter ketinggian 2 meter mungkin baru 5 trap rencana 6 trap yang akan dibuat ini besisiku semua nah ini yang dimasuk dengan nantinya pas rak ini nanti menempel disini tip-block sehingga sehingga logo yang telah dibibit bisa langsung masuk ke ruang ini tapi lumayan juga kalau ini satu ragnan nampung 600 dan nama 3000 lebih 3000 kalau satu beglognya 1,3 berarti berapa ton ini udah harus benar-benar kuat saudara-saudara ini nanti sudah jadinya kita shoot lagi ini baru proses perangkaian dari pada rak inkubasi ini proses pemasangan kaki-kaki daripada rak inkubasinya disini jarak rak 1 ke rak yang lainnya yang diatasnya karena kita menggunakan baglog ukuran 18-35 sehingga jaraknya setelah plastik dikurangi cincin dan dilipat jadi kita menggunakan jarak 33 cm antara rak 1 dan lainnya antara rak bawah rak 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 jadi diharapkan untuk 30 cm ini posisi media backlognya nanti akan bisa berdiri dan luasa pada saat kita menata media backlog ke rak inkubasi ini untuk keunggulannya mungkin disini tahu sendiri kalau besi siku itu kuat dibandingkan dengan kayu ini tampak di depan saudara-saudara juga ini rak yang dari bambu udah kayak ular kadut jadi dia ruah areol berbeda nanti hasilnya dengan rak inkubasi yang menggunakan besi siku ini insyaallah akan kuat dan daya tampungnya pun lumayan banyak yaitu kalau satu raknya 600 berarti 6x6 36 berarti 3600 kapasitas backlog yang bisa ditampung di rak inkubasi ini mungkin ini lagi Bapak Dayun lagi pemasangan kaki-kakinya itu nanti untuk finishingnya kita cat kita cat kita berdirikan dan rencananya untuk di bawah bagian bawahnya menggunakan tip blok ataupun bisa triplek ataupun GRC juga bisa kita asalkan nantinya palang-palangnya atau tulang-tulangnya ini antara yang satu ke tiang kedua itu satu meter setengah pada yun ya satu meter setengah sehingga dibagi dua lagi nanti akan dibikin eh palangnya atau tulang-tulangnya sehingga beban yang ditopang biar kuat biar tidak amruk seperti itu pemirsa kira-kira ini udah mau lima tahapan tinggal satu lagi tadi kita belanja besi lagi karena kekurangan guys ya begitulah biasanya ya kalau rancangan itu meleset meleset sedikit mau wajar pada yun ya wajar tapi kasihan yang punya materialnya bolak-balik nggak apa-apa yang penting cair katanya itu ah berdiri nih guys untuk rak kita ingkubasinya baru dibikin palang-palangnya nanti untuk diatasnya dikasih tip blok ataupun GRC ini Kang Dayu jadi di dalam sangkar mau udah mau berapa persen nanti kita telah selesai proses diatas palangnya baru kita lakukan pengecetan nah ini guys proses finishing sebelum dilakukan pemasangan tip blok ataupun asbest yang akan guna digunakan untuk landasan daripada ikubasi terlebih dahulu kita lakukan pengecetan pengecetan biar awet karena sifat dari besi itu mudah berkarat dan nantinya mungkin kalau udah berkarat mungkin rapuh ya papa dayun ya Nah jadi langkah berikutnya ini udah mau finishing adalah pengecetan menggunakan cat besi papa dayunya cat besi mereknya apa Pak kita jualan nih meleknya belmas dikasih kisaran harga Rp50.000 satu kaleng plus rokok jarum celkas batang nah ini proses ngecetannya finishingnya bisa saudara-saudara lihat nah ini menggunakan warna hijau hijau ini muat hampir 3600 media backlog di rak inkubasi yang kita bikin ini seperti ini guys dua hari jadi ini bapak dayun kerjanya super kilat super cepat kemarin juga kita telah finishing beberapa buah present dari bapak dayun juga yang mau pesan silahkan bisa inbox atau Jafri ke nomor saya seperti ini proses pemasukan GRC untuk landasan bawah daripada ruang inkubasi udah mau jadi guys ini guys Papa Rodi udah ngopi belum di wajah-wajah masih menemani kamera mah ah ini guys gambarannya Alhamdulillah udah mau finishing ini guys rak inkubasi sudah jadi untuk penempatan baggungnya seperti ini guys dimasukkan berdiri karena memudahkan mesulium untuk merambat karena kadar air di dalam backlog dia akan turun berbeda perambatannya pada saat ruang inkubasi baggungnya diposisikan tidur nah ini sudah jadi guys jadi kita buatkan rak inkubasi dari besisiku bisa dilihat untuk penempatannya seperti ini tapi guys ya tapi lumayan juga kokoh dan tahan lama ini sudah jadi cuman raknya dikasih segala belum belum siap ini diumpamakan untuk menyimpannya seperti ini ini lah pertama 2 3 4 5 6 jadi tuh nice kita bisa bylgokan